Intro Saking umumnya, bisa dibilang ketombe adalah masalah kulit kepala sejuta umat. Baik pria atau wanita, tua maupun muda, bisa mengalami masalah ini. Meski termasuk masalah umum, munculnya ketombe yang membandel kerap mengganggu kenyamanan dan menurunkan rasa percaya diri. Ketombe akan muncul saat terjadi pengelupasan sel kulit mati di kulit kepala. Salah satu keluhan yang akan muncul adalah terlihatnya serpihan putih pada rambut. Berbagai faktor yang bisa meningkatkan risiko munculnya ketombe antara lain kebersihan kulit kepala dan rambut yang tidak terjaga. Kulit kepala yang kering, penggunaan produk perawatan rambut yang tidak cocok, hingga infeksi jamur. Ketombe yang membandel perlu diatasi. Sebab, selain menurunkan rasa percaya diri, ketombe bisa menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala, sehingga membuat pengidapnya ingin terus menggaruk. Padahal, jika digaruk berlebihan, kulit kepala bisa luka dan rentan infeksi. Jadi, coba atasi ketombe yang membandel dengan beberapa trik berikut ini. Yang pertama, tea tree oil. Siapkan tea tree oil secukupnya pada mangkuk kecil. Kemudian kamu bisa mencelupkan kapas ke dalamnya dan balurkan ke kulit kepala dengan menepuk-nepuk kecil kulit kepala. Jika sudah, pijat-pijat kulit kepala supaya kandungan tea tree oil menyerap. Namun berhati-hatilah buat pemilik kulit sensitif. Kamu harus mencampurkan tea tree oil dengan beberapa tetes minyak kelapa dulu agar tidak terjadi iritasi, makin kering, dan semakin gatal. Yang kedua, minyak kelapa. Siapkan 2 sendok makan minyak kelapa. Jika rambut sangat panjang, takaran minyak kelapa bisa kamu tambah. Dengan bantuan jari tangan, usapkan minyak kelapa pada akar hingga ujung rambut. Pijat-pijat selama 5 menit dan akhiri dengan menutup kepala menggunakan shower cap. Biarkan semalaman dan keramaslah seperti biasanya di keesokan hari. Jangan lupa lakukan secara teratur hingga ketombemu hilang dan pastikan minyak kelapa organik saja yang dipakai. Yang ketiga, lidah buaya. Persiapkan lidah buaya dengan ukuran sesuai rambutmu. Untuk yang rambut pendek, pakailah yang ukuran sedang. Dan untuk yang berambut panjang, bisa menggunakan ukuran yang lebih besar. Setelah kulitnya dikupas, ambil gelnya. Oleskan gel pada rambut serta kulit kepala. Pijat pelan-pelan dan diamkan selama 45 menit. Kemudian bilas air dingin tanpa sampo. Ketombe dan jamur akan menghilang karenanya. Yang keempat, cuka apel. Ada dua cara menggunakan cuka sari apel untuk menghilangkan ketombe. Pertama, tambahkan beberapa sendok makan cuka ke dalam sampo dan gunakan untuk keramas. Kedua, campurkan dengan essential oil yang kamu miliki dalam botol semprot. Lantas, semprotkan campurannya ke rambutmu. Selain menghambat pertumbuhan jamur, cuka apel juga menghilangkan sel kulit mati dan menjaga pH kulit kepala. Yang kelima, aspirin. Siapkan dua tablet aspirin dan hancurkan keduanya hingga membentuk bubuk. Campurkan bubuk tadi pada cairan sampo. Gunakan untuk keramas dan rasakan manfaatnya. Selama ini, asam salisilat banyak digunakan pada sampo untuk ketombe karena hasiatnya yang efektif untuk gangguan kulit termasuk kulit kepala. Yang keenam, baking soda. Baking soda dipercaya sebagai pengelupas kulit yang cukup lembut mengangkat sel kulit mati. Ia juga mampu mengurangi gatal karena sifat anti jamurnya. Kamu bisa membubuhkan baking soda secukupnya di rambut basah. Kemudian pijat dan biarkan dua menit. Jika sudah, lanjutkan dengan berkeramas menggunakan sampo. Yang terakhir, kurangi tingkat stres. Stres sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap ketombe. Tapi stres dapat menyeberburuk gejala kering dan gatal-gatal di kulit kepala. Terlalu stres dalam jangka panjang juga mempengaruhi sistem imun. Imun yang melemah bisa membuat tubuh kurang mampu melawan infeksi jamur dan kondisi kulit yang berdampak pada ketombe. Terima kasih. Terima kasih.